Untuk mengatasi kebutuhan hidup di tengah pandemi, sekelompok ibu-ibu di wilayah Jebersolo berinisiatif menerapkan metode pertanian mini-minaponik. Metode pertanian ini menggabungkan antara pertenakan lele dengan menanam sayuran dalam satu tempat yang sahamah sehingga tidak perlu menghabiskan lahan. Di sudut kota tak jauh dari pusat pemerintahan kota Solo, sekelompok ibu-ibu menerapkan pertanian mini-minaponik, yakni pertanian sayuran dan juga tenak lele, dijadikan dalam satu tempat. Kegiatan ini mereka lakukan sejak pandemi COVID-19. Untuk memulainya tak perlu membutuhkan lahan yang begitu luas, cukup 1 meter persegi. Siapkan juga terpal sebagai media ternak lele. Lele sudah bisa dipanen 2 bulan setengah sejak mulai ditemarkan. Sementara sayuran sudah bisa dipanen sedikit demi sedikit sejak 2 minggu ditanam. Itu khawatir tidak khawatir ya mas ya, kita kan sudah ada kegiatan sendiri mas. Kita menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah mas. Itu mini-minaponik itu mini itu kecil, mini itu ikan. Kita memelihara ikan di dalam kolam kecil dan di atas kolamnya itu dikasih tanaman mas. Seperti kangkung, seledri, ataupun seperti sawi. Kelebihan lainnya, media tanam dan ternak ini sangat sesuai dengan gaya masyarakat urban atau masyarakat kota yang seringkali kurang memiliki waktu untuk berproduksi untuk pertanian. Pergantian air cukup 2 hari sekali. Sementara moda awal untuk membuat media tanam ini hanya dibutuhkan antara 100 hingga 300 ribu rupiah. Tertarik mencoba? Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah